Hai hari ini aku mau ke HCM buat benerin apa ya akun karena kemarin kan webnya error ya beberapa hari itu jadi aku masih belum punya akun dan aktiennya itu manual karena hari ini ini aku dapat kabar udah bisa gitu jadi aku langsung kayak enggak lama-lama aku mau ke HCM dulu bye Anyang nah sambil menunggu nih aku jalan ke arah HCM jadi aku memutuskan buat rekod karena menurut aku pemandangannya bagus banget disini tuh jadi aku mau sharing-sharing tentang beberapa hari ini aku udah di PT PAL jadi selama magang itu banyak ya hal yang bisa kita lakuin kalau kita mau tanya cuman kalau enggak tanya ya enggak sesuai gitu kayak kamu butuh apa kamu enggak bisa dapat apa-apa kayak gitu loh cuman kalau saya pribadi sama teman-teman itu banyakan tanya ya kayak konten sebelumnya itu kita diajak jalan-jalan sama dijelasin cuman yang part terakhir itu kayak cepet gitu jadi enggak ada penjelasan jadi next aku bakal buat video lagi tentang penjelasan yang lebih detail gitu oke sambil lihat nih ini dia sebentar lagi ada di divisi kapal perang aku dari kapal niaga ya ini kita arah keluar ini kalau gedung gedung biru itu gedung apa pokoknya temen saya juga magang di sana itu beda perusahaan ya itu kan tertulis divisi kapal niaga gitu aku tuh dari sana nanti ada kapal perang juga kok ini kalau kita keluar bisa ya lewat sini terus di sebrang itu juga perusahaan luar tapi saya lupa itu perusahaan apa kayak gitu terus ini aku jalan aja seru enggak sih seru lah magang di sini bener-bener seru kenapa karena kita tuh punya temen banyak ya dari kampus lain kalau Lely pribadi itu temennya kemarin itu dari Unhas itu ada empat dari Makassar kami terus dari UMM itu ada tiga terus ada empat UMM karena kemarin nambah satu lagi Untak ada tiga terus sama yang terakhir itu dari kampus aku sendiri cuman beda prodi kayak gitu jadi ya oke kita akhirnya misah beda divisi gitu karena yang kita apa juga beda nah ini kita akan sebentar lagi kita dapat di divisi kapal perang ya depan itu adalah divisi kapal perang ya enggak tahu kalau disini tuh bisa apply magang apa enggak divisi kapal perang ini karena ini tuh privat banget gitu jadi disini pun nggak semua tempat bisa di record ya kayak gitu jadi yuk pemenin sangat kiyo gua aku pengen foto disini cuman nggak berani belum ada kesempatan lah buat izin buat foto-fotonya terus ini kita belok nah setelah ini tuh kita bakalan di dok Irian ya soalnya yang dok Semarang kan tadi di depan itu dok Semarang apa irian ya pokoknya dok itu dan saya lupa ini ada apa pak tentara yang mau nyalip saya ini saya jalannya pelan-pelan ya karena memang saya sambil sharing gitu ini di ini ada PMK pemadam kebakaran jadi kalau ada apa-apa itu langsung gitu cepet biuh saya tuh bingung mau cerita apa lagi gitu kayak yaudahlah nikmatin aja gitu bentar lagi kita udah nyampe kok dari kapal niaga ke HCM itu sebentar sebentar banget ini tuh jam mendekati istirahat jadi banyak yang keluar seperti itu ini kita belok kanan terus nanti aku bakalan belok kiri guys ya ini akhirnya kita udah sampai di kawasan nah kalau upacara di sebelah kanan itu ya terus ini kita belok kiri di depan ini nanti juga bakalan ada kantin-kantin pusat atau kantin center seperti itu nah sebentar lagi aku bakalan berhenti dan gak record lagi karena memang udah mau sampai nanti aku bakal record lagi kok setelah ini jadi gak tau nah ini tuh ada anak-anak SMK yang nanya gitu kalau mau masuk kawasan memang ditanya jadi aku stop my phone and bye aku akan text lagi setelah sampai di apa namanya di nanti di HCM di HCM itu aku bakal nanti juga record cuman sedikit ya gak banyak sih ini aku mau parkir dulu ya parkirnya tuh bisa disana tadi nah ini aku setelah parkir langsung jalan aja nah ini disini itu aku lagi menelusuri jalan di HCM itu ada di lantai 2 ya lantai 2 kita jalan kaki yang belakang itu ini adalah SMK SMK perkapalan disini ya ini aku baru pertama kali sih datang kesini maksudnya buat pembuatan akun ya karena tujuannya tuh mau buat akun karena kemarin itu kan ada problem nih masih belum bisa buat akun padahal aku udah magang disini tuh mulai dari 17 Juli gitu gak lama sih aku tuh langsung mau nemuin bapaknya ini oke tadi aku udah ketemu sama bapaknya dan ternyata ada 3 steps dimana kita buat akun terus kita harus apa namanya ada textnya juga terus berkas-berkas oke aku akan mengerjain dulu ya bye oke ini aku menuju HCM oke sekarang aku udah ada di HCM dan aku mau benerinya disini disuruh di sofa karena disini tuh wifi nya lancar dan nanti tuh bakal ada temen aku juga dari divisi HCM supply chain management kalau aku dari divisi PMO jadi kita mau buat akun biar bisa akses dan lebih fleksibel aja gitu kalau kita magang disini gitu ya ya aku akhirnya prepare ini aku lagi prepare buat ngikutin prosedur atau proses-prosesnya ya jadi aku nyalain laptop dulu tuh ada BTS ya kita selalu ada BTS everywhere every go every time every second every moment jadi nyanyi lagunya juga 7 ya ini aku lagi gak salah ini aku fokus apa pokoknya aku lagi ngisi satu-satu terus tengok-tengok karena aku sendirian ya disini aku masih menunggu temen aku dan nanti tuh juga akan ada temen yang dari PMO juga ke nyusul aku gitu yang gak bisa login wah segitunya belum diset gak pakai user langsung aja tapi tadi sama anak kita itu udah kenalan emang mereka udah langsung kerja tau kalau gak kenalan hmm udah langsung kerja udah duluan mereka kamu datang jam berapa udah maksudnya langsung kerja itu mereka langsung ngerjain kerjaannya gitu loh enggak sih ya sana ngikut duit tanya-tanya masih tanya-tanya gitu ya lho kamu le sampai sore berarti dapat makan iya pak oh iya berarti kemarin balik jam berapa kamu? kamu langsung setengah lima kemarin oke next akhirnya setelah menunggu lama aku bisa login atau bisa masuk ke prosesnya ini aku bakal masukin email kampus aku sama password aku terus aku klik login gitu aja temen aku kemarin itu ternyata pindah jadi kita sambil sharing sih disini tuh ini kita pelan kita masukkan ya harus teliti sih terus ini ada login pack lagi itu kayak ada dua gitu loh setelah kamu masukin itu terus kamu pendaftaran magang atau penelitian itu aku klik magang seperti ini kebalik sih cuman ya gimana lagi setelah itu kita regress individu karena aku individu kalau kamu kelompok klik kelompok terus next nah ini regressasi magang untuk mahasiswa ini isi email kamu lalu nama lengkap kamu terus apa ya kampus atau apa tadi lupa terus login lagi nah ini udah dikonfirmasi akun berarti udah terdaftar ya gitu oke ini kita lagi ngambil ngambil lagi prepare tag yang lain ya oke nanti aku bakal lanjut tentang sharing sharing nya aku bahas tentang apa aja disini tuh kita juga lagi ngobrol lagi diskusi gitu loh dia lagi foto berkas yang aku punya buat belajar dia dan aku juga lagi nunggu proses pengerjaan yang lain gitu jadi sebenarnya itu kita saling membantu gitu loh kalau disini tuh kita beda divisi beda tujuan tapi kita tetep satu kita harus saling membantu aku banyak tanya ke dia sih lebih ke kayak karena aku gak tau apa-apa ya jadi kayak jadi aku lagi mikir-mikir apa gak tau dah koknya mikir aja so next ini aku teks terus ini karena emang bener-bener ngerjain ya disini tuh kita bener-bener ngerjain jadi kayak bener-bener udah gak enggak peduli dia dia enggak peduli aku jadi kayak bener-bener ya udah kita ngurusin masalah kita masing-masing disini tuh ya memang lah kita sebagai manusia itu harus punya fokus masing-masing gitu kayak kita harus bisa bersosialisasi tapi kita juga harus bisa fokus sama tujuan kita dan ya kita kembali lagi ke data mahasiswa ini ini yang upload berkas ya cik masih menunggu lama dan ini ada dek putri eh kok ada putri selesai untuk pengisian berkasnya aku tinggal ke tes keperibadian masih lama loadingnya ini ada dek maishel lah saya sama dek maishel saya hai ya apa dek disana disampingnya juga ada dek Andin saya dek ini kalian ngapain aja hari ini tadi kali ini kita apa mbak mbak Andin ya bang daftar magang guys daftar akun magang persatannya ada apa aja persatannya ada apa aja hmm kita ada tes tes apa Andin tes keperibadian tes keperibadian kemudian kita juga upload file upload cv proposal kemudian surat mantat sudah sudah itu aja mana ajanya mantap PT PAL oke lah jaya 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 pak jaya ya itu nama dosen bapak kita aku masih menunggu lama eh sambil nunggu tak mau room tour boleh gak sih room tour boleh ya boleh ya ya kita ini muter ya kesana kalau kalian kesana itu nanti ada pantry yang ini biru ini pantry terus ini musholla kayak gitu terus disini ada bacaan dibelakang ko ini ada kayak perpestakaan mini kayak gitu kalian bisa mendapatkan informasi siap aja terus disini ini kayak food booth gitu loh kalian bisa foto disini kayak gitu terus disana ada ruangan-ruangan tersendiri saya gak berani kesana terus aku mau kasih lihat yang ada di depanku ini gambarnya kayak gini nanti aku bakal record back gitu ke belakang gitu tuh disini tuh banyak kok kegiatannya oke nah ini dari depannya tuh ada kaca yang gini bisa buat kaca itu ada tempat absen terus ini kita masuk langsung disambut seperti ini tuh bagus kan disini tuh ada informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada disini ini ada dokumentasi beberapa kapal terus ini tadi yang aku buat selfie-selfie itu tadi disini terus duduknya disana oke aku mau lanjut ngisi lagi dadah dadah dadah